Maka di saat bahasa Inggris penting, kata Pak Menteri, ya memang bahasa Inggris sangat penting, bahasa sangat penting, bukan bahasa Inggris saja, bahasa sangat penting. Seseorang yang menguasai bahasa dengan baik, dia mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, itu berarti dia sudah menguasai 30% dari imun pentahuan. Kita tidak pernah bisa membaca buku dengan baik kalau bahasa kita tidak baik. Jadi, bagus sekali ya, kita tidak akan bisa memilih dengan baik kalau kita tidak bisa matematika baik. Dapat gaji, beli gaji 5 juta, harga 1 juta. Kalau dia gaji, gaji masalah, tapi begitu dia punya anak, anaknya ada tingkat, ada suaminya, mereka kuat ini, tidak cerdas dia. Tidak cerdas, kalau saya bilang, tidak cerdas finansial. Nah, bahasa. Kemudian yang berikutnya apa? IT. Teknologi, jaman-jaman ini hari, tidak ada yang punya HP Android. Coba coba yang tidak punya HP Android. Tidak ada guru yang paling tua sekalipun yang hampir pensiun, yang sudah pensiun. Nenek kita hanya punya HP Android. Ya, kita semua. Ini kan teknologi. Tahun 2004, saya menulis buku 2004. Saya bilang begini, 2010 nanti akan ada yang namanya komputer dendam. Ternyata belum sampai 2010 komputer dendam sudah ada, HP sudah ada. Saya di buku saya tuliskan begitu. Nanti laptop, ya, itu akan berubah menjadi kecil ukurannya. Nah, itu ya. Makanya sekarang, dengan teknologi yang canggih, dengan HP, komputer dendam, sudah luar biasa. Saya pikirannya ternyata lebih cepat. Dan, saat ini, terjadi perubahan yang luar biasa. Banyak orang stres. Gara-gara IT. Karena tidak siap. Saya sering ngomong, jangan kita menjadi korban dari teknologi. Tetapi kita harus menjadi guru yang mampu memanfaatkan IT itu untuk kemajuan kita. Saya memegang komputer pertama kali. Tahun, tahun 1989. Pertama kali saya belajar komputer. Tahun 1991, saya ujian negara dari Kementerian Pendidikan. 1991, dengan tahun 1990. Dua kali ujian, saya lulus semua. Penjasa negara saya. Waktu itu, komputer belum banyak. Ya, setiap, hanya satu sekolah, sekolah tertentu saya yang punya. Mengoperasikannya sulit. Harus dilihat, pakai, pakai, apa, namanya, bisket. Bisket. Bisket yang besar, ada ukuran 5,0. Kemudian dia turun menjadi 3,0. Masukkan lulus asum, dosnya. Terus, buka. Prosesnya panjang. Mau hitung, pakai lotus. Masukkan lotusnya. Keluarkan. Mau, ngetik, pakai WS. Terus. Perintah semua tidak segera sekarang. Tiga klik. Harus dihafal di kepala kita. Untuk rata kanan, ya. Itu perintahnya kontrol LS. Rata kanan, rata kiri beda. Garis bawah kontrol PS. Garis miring kontrol PY. Kalau sekarang di komputer sekarang juga tetap bisa. Kita mau miringkan kontrol PY, miring dia. Jadi perintah gasannya tetap ada. Ya, untuk miringkan. Jadi itu. Semua perintah dihafal. Tidak ada yang tidak dihafal. Jadi kalau sekarang tinggal klik saja. Tampak. Jadi, seseorang yang sudah menguasai dengan baik satu bahasa, satu program, akan menguasai yang lain. Dengan mudah. Jadi, saya dulu berubah dari lotus ke excel. Itu sulitnya bukan lain. Karena ada terjadi perubahan beberapa manung yang berbeda. Tapi begitu sudah terbiasa, ya sudah. Kompetensi sudah kita kuasai. Kembali lagi pada bahasa. Kita kepada bahasa.